Hebatlah, saya salut pada Dewan Pengawas, mampu menilai dari sisi-sisi yang menurut etik itu adalah sesuatu yang harusnya tidak boleh. Sebagai pelapor kasus dugaan etik Pak Firly Bahuri, maki menghormati putusan Dewan Pengawas KPK yang barusan digedok, menyatakan Pak Firly melakukan pelanggaran berat dan sanksinya diminta mengajukan pengunduran diri. Terlepas puas atau tidak puas, saya ada beberapa catatan bahwa sebenarnya Dewan Pengawas bisa juga memutus perkara ini terkait dengan dugaan pemerasan maupun dugaan pertemuan atau dugaan apapun terkait Sarul Yasin Limpo tanpa harus menunggu proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena jelas pada posisi ini Dewan Pengawas bisa menilai tidak hanya sebatas menilai tentang dugaan pertemuan atau dugaan tidak patuh melengisi LHKPN maupun bergaya hidup mewah. Nah, sebagai pelapor memang saya puas dari sisi itu karena dari tiga materi yang saya laporkan terkait dengan dugaan penerimaan sesuatu ataupun dugaan pertemuan itu dibuktikan ada pertemuan. Terus bergaya hidup mewah dibuktikan berkaitan dengan rumah sewa. Maupun tidak patuh lapor LHKPN juga sudah terkait dan juga berkaitan dengan rumah sewa. Dan bahkan Dewan Pengawas juga menambah tentang tujuh aset dari istri Pak Firly Bauri yang tidak dilaporkan. Dan semua pertimbangan tentang bahwa keteladanan yang harus maksimal yang harus diberikan Pak Firly itu dikupas oleh Dewan Pengawas dan itu ternyata tidak ada. Dan itu semua saya melihatnya memang Pak Firly ini hebat dalam melakukan dugaan-dugaan menutupi atau dugaan membuat alibi yang lain bahwa apa yang dilakukan itu tidak melanggar aturan. Pak Firly ini menjadi beban KPK dengan sudah diputus oleh Dewan Pengawas hari ini maka beban itu sudah hilang dan tinggal melakukan prestasi kerja kedepannya oleh KPK. Dan berkaitan dengan putusan tadi diminta mengunturkan diri memang ya kita tidak puas mestinya ini ditambahi diminta mengunturkan diri dan merekomendasikan pada Presiden untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Dewan Pengawas telah menunjukkan eksistensinya dan sekarang lumayanlah bertaji dan cukup bergigi begitu tidak ompong lagi karena dulu sebenarnya saya kecewa kalau waktu kasus helikopter itu sudah diputus dengan berat ya sudah selesai sebenarnya Pak Firly tidak perlu mebebani KPK lagi. Tapi ya sudah kita hormati semua proses-proses ini dan inilah pentingnya dan keberadaan Dewan Pengawas akhirnya bisa berfungsi dengan sangat baik. Terima kasih telah menonton!